PJ Bupati Morotai sambangi petani rumput laut di desa Kolorai, ini yang diharapkan. Budidaya rumput laut di Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya di desa Kolorai dan desa Galo-Galo, telah dikenal luas hingga ke mancanegara. Di samping itu, dua desa wisata tersebut juga memiliki keindahan alam bawah laut yang menarik minat wisatawan. Bahkan desa Kolorai dan desa Galo-Galo telah ditetapkan sebagai desa wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk mendorong potensi wisata di dua desa itu, PJ Bupati Pulau Morotai Muhammad Umar Ali mengatakan, akan fokus dalam pengembangan potensi rumput laut sebagai salah satu daya tarik wisatawan di dua desa tersebut. Bahkan untuk menyerap aspirasi secara langsung, pada Minggu 4 Juni 2023, PJ Bupati Muhammad Umar Ali berkunjung ke desa Kolorai. Kunjungan kerja ataupun care orang nomor satu di Morotai itu tak lain untuk memastikan kebutuhan para nelayan setempat dalam upaya pengembangan rumput laut dapat terpenuhi. Ia pun lantas mengajak masyarakat untuk semangat dalam mengembangkan potensi rumput laut yang ada di desa Kolorai demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!